Halo guys balik lagi bersama gua di channel gila film 21 di video kali ini gua akan kembali membawakan alur cerita film Jepang yang dibintangi oleh wanita cantik yang bernama Rio Fujimori film film ini menceritakan kisah kehidupan rumah tangga Fuji yang selalu saja diganggu oleh ibu mertuanya lalu pada akhirnya Fuji yang sudah mulai kesal dengan perilaku ibu mertuanya Ia pun ingin membalas perbuatan ibu mertuanya dengan cara mendekati suami dari ibu mertuanya sebelum masuk ke alur ceritanya gua ingetin buat kalian yang belum subscribe channel gua jangan lupa klik tombol subscribe biar gua makin semangat bikin video-video yang lainnya dan nggak usah berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur ceritanya di awal film kita diperlihatkan dimana terlihat Fuji dan suaminya sedang asik merayakan pesta ulang tahun pernikahannya bersama ayah mertuanya yang diketahui bernama Sugiyono dan ibu mertuanya yang bernama Himei walaupun cuman pesta kecil-kecilan terlihat mereka berempat sangat menikmati acara tersebut dan terlihat sangat bahagia lalu di pagi harinya Fuji pun terlampat bangun dan ia pun merasa malu karena melihat ibu mertuanya yang tengah menyiapkan menu sarapan pagi Himei yang melihat menantunya terlampat bangun lantas ia pun menegurnya dan menyuruh Fuji untuk lebih disiplin Fuji yang mendapat teguran dari Himei hanya tertunduk malu namun di dalam hatinya ia tetap merasa sakit hati dengan ucapan dari ibu mertuanya di malam harinya terlihat Fuji yang sedang merayu suaminya agar sang suami mau melakukan aktivitas bersocok tanam dengan dirinya namun karena sang suami merasa capek ia pun langsung menolak ajakan dari sang istri lalu Fuji pun merasa galau karena keinginannya tidak dituruti oleh sang suami singkat cerita di pagi harinya di saat Fuji sedang membersihkan ruang tamu tiba-tiba datang Himei yang langsung memarahinya karena ia menemukan beberapa baju yang belum juga dicuci Fuji yang merasa takut lantas langsung meminta maaf dan ia berjanji akan mencuci semua baju yang ada di rumah lalu setelah selesai mengerjakan tugas rumah Fuji yang merasa capek lantas beristirahat di ruang tamu namun di saat Fuji sedang santai ia tak sengaja melihat Sugiono yang sedang asik melakukan aktivitas enam lima jari Fuji yang merasa penasaran lantas langsung mendekatinya dan di saat Fuji memanggil Sugiono ia pun terkejut dan merasa malu karena aktivitasnya diketahui oleh menantunya lalu Fuji langsung bertanya kenapa Sugiono sampai melakukan hal seperti itu mendapat pertanyaan dari si Fuji Sugiono lantas menjawab bahwa dirinya sudah beberapa hari ini tidak mendapat jatah dari sang istri akhirnya dengan terpaksa ia pun melakukan enam lima jari mendengar keluhan dari Sugiono Fuji Fuji merasa kasihan dan akhirnya ia pun memutuskan untuk membantu Sugiono ditambah Fuji juga sudah lama tidak diberi jatah oleh suaminya dan akhirnya Fuji langsung mengajak Sugiono untuk melakukan aktivitas adu mekanik dengan dirinya singkat cerita di keesokan harinya terlihat Fuji yang sedang membantu Hime untuk membersihkan salah satu pintu kaca yang ada di rumah yang terlihat sudah sangat kotor disitu juga terlihat ada Sugiono yang sedang duduk santai dan tidak memperdulikan kalau di sampingnya ada istri dan menantunya yang terlihat sedang bersih-bersih Hime yang melihat Sugiono hanya duduk santai ia pun dengan nada tinggi langsung menyuruh Sugiono untuk membantu memperbaiki pintu kamar sebelah yang sepertinya sudah mulai rusak lalu Fuji yang merasa kasihan dengan Sugiono ia pun coba membelanya awalnya Fuji ingin membela Sugiono namun tak disangka ia malah kena marah juga oleh si Hime dan pada akhirnya Sugiono yang tidak mau ada keributan lagi ia pun langsung melaksanakan perintah dari istrinya untuk memperbaiki pintu kamar sebelah yang sudah rusak namun di saat Sugiono sedang memperbaiki pintu tiba-tiba Fuji langsung mendekatinya namun bukannya membantu Fuji malah mengganggu Sugiono yang membuat Sugiono tidak fokus dalam memperbaiki pintu kamar yang sudah rusak singkat cerita di pagi harinya di saat Fuji sedang asik lari pagi tiba-tiba ia mendapat telepon dari si Hime yang menyuruh Fuji untuk datang segera ke rumahnya lalu terlihat Fuji yang merasa kesal karena ia merasa dirinya terus saja disuruh-suruh dan diganggu oleh si Hime walaupun Fuji merasa kesal pada akhirnya ia pun langsung bergegas lari menuju ke rumah si Hime sesampainya di depan rumah ternyata rumah si Hime terkunci dan disini Fuji coba menelpon Sugiono untuk meminta tolong agar Sugiono mau membukakan pintu sekaligus ia juga ingin kembali mengajak Sugiono untuk melakukan aktivitas adu mekanik dengan dirinya di saat Sugiono hendak menghampiri Fuji tiba-tiba telepon rumahnya berbunyi dan terlihat juga ada si Hime yang sepertinya hendak mengangkat telepon namun dengan sigap Sugiono langsung mengambil telepon tersebut setelah telepon dimatikan Hime sempat menanyakan siapa yang menelponnya tadi dan disini Sugiono beralasan bahwa yang menelponnya tadi seorang tukang paket yang sudah ada di depan rumah setelah istrinya kembali duduk Sugiono langsung menghampiri Fuji yang sudah menunggunya di depan rumah dan setelah sedikit ngobrol-ngobrol Fuji langsung menyuruh Sugiono untuk segera melakukan aktivitas adu mekanik di depan pintu awalnya Sugiono menolak karena ia takut akan ketahuan oleh istrinya yang ada di dalam rumah namun karena Fuji terus meminta ia pun langsung menuruti keinginan dari si Fuji dan terjadilah aktivitas adu mekanik di depan pintu lalu di keesokan harinya disaat Fuji sedang merapikan rumah ia tak sengaja menemukan sebuah kertas yang berisi catatan tugas dimana Fuji harus membersihkan semua ruangan dan ia juga harus pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan untuk menu makan malam nanti disini Fuji sempat merasa kesal karena catatan tugas yang diberikan oleh si Hime terlalu banyak dan cukup merepotkan singkat cerita di malam harinya terlihat Fuji yang sedang menyiapkan menu makan malam untuk ibu dan ayah mertuanya lalu setelah semuanya sudah siap mereka bertiga pun langsung menyantap makan malam bersama namun tak disangka tiba-tiba Hime mengatakan bahwa masakan Fuji tidaklah enak dan ia pun langsung membuang semua makanan yang sudah Fuji masak untuk mereka berdua Fuji pun merasa kecewa setelah melihat semua masakan yang ia masak dibuang oleh ibu mertuanya lalu Fuji yang merasa kecewa berinisiatif untuk membalas perbuatan ibu mertuanya dengan langsung mengajak Sugiono untuk melakukan aktivitas adu mekanik dengan dirinya di depan si Hime dan tak butuh waktu lama Fuji dan Sugiono langsung melakukan aktivitas adu mekanik di dalam ruangan itu dan film pun selesai terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar untuk gua makin semangat bikin video-video yang lainnya see you next time selamat menikmati